Salah satu keberhasilan fungsi negara adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Oleh karena itu, Kementerian Ketenaga Kerjaan baru saja menggelar job fair di J.I. Expo Kemayoran. Kegiatan ini menjadi pameran kesempatan kerja terbesar dengan membuka lebih dari 14.000 lowongan pekerjaan. Kinerja pemerintahan Presiden Jokowi JK menunjukkan kemajuan di bidang Ketenaga Kerjaan melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka pengangguran dan tingkat pengangguran pada bulan Februari 2017 sebesar 7,1 juta orang. Terjadi penurunan signifikan dibandingkan bulan Februari 2016 yang mencapai 7,3 juta orang. Kemajuan yang dicapai disopong oleh kondisi ketenaga kerjaan yang kondusif. Untuk itu, Kementerian Ketenaga Kerjaan membuat dan mengeluarkan sejumlah program dan kebijakan seperti program kewirausahaan maupun penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan mengusung tema peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja guna memperluas kesempatan kerja, Kementerian Ketenaga Kerjaan menggelar pameran kesempatan kerja di Gedung Jakarta International Expo di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan pameran kesempatan kerja terbesar karena diikuti oleh 213 perusahaan nasional maupun internasional dengan jumlah lowongan lebih dari 14 ribu. Para peserta perusahaan pencari tenaga kerja antusias karena bisa bertatap muka secara langsung dengan calon karyawan. MNC Group pada dasarnya sangat men-support event ini. Kita juga merasa terbantu ya karena ini event segalanya nasional dan konteksnya sangat baik. 36 ribu pencari kerja yang datang merupakan pendaftar secara online, sementara lebih dari 11 ribu orang lainnya. Merupakan pendaftar offline dalam bursa kerja yang berlangsung sejak tanggal 25 hingga 26 Agustus ini. Dalam kesempatan ini, Kementerian Tenaga Kerja juga memberikan penghargaan kepada 10 perusahaan yang memperkerjakan karyawan penyandang disabilitas. Dari Jakarta, tim meliputan MNC Media melaporkan.